Assalamualaikum Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal Kali ini saya akan membahas mengenai acian atau ilmu pelet jaran goyang Pasti sebagian besar dari teman-teman pernah mendengar acian yang digunakan untuk memikat lawan jenis ini Jaran goyang adalah ilmu pengasihan tingkat tinggi yang lahir dari tanah Jawa Selain ampuh untuk mempengaruhi perasaan orang lain Juga sangat berguna untuk menaklukkan dan memikat hati wanita atau pria Jaran goyang bukanlah acian biasa yang dapat disepelekan Jika seseorang terkena dengan acian jaran goyang ini Ia akan menuruti apa saja dari kemauan si pemilik acian Termasuk untuk menyerahkan kesucian maupun harta bendanya Bagaimana sejarah acian jaran goyang ini dan siapa yang menciptakan Dan bagaimana pula ilmu penawar atau ubat penawar untuk acian jaran goyang ini Simak tayangan ini sampai akhir Dan sekali lagi jangan lupa bagikan kepada teman-teman Sebelum membahas lebih detail mengenai acian jaran goyang ini Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Fairhal Dengan memberikan komentar, like, dan subscribe Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng Agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman semua Agar selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah Amin, amin, ya robbal alamin Jaran goyang Mengapa acian ini disebut jaran goyang? Nama jaran goyang ini diambil dari sebuah pengamatan terhadap binatang Yang saat itu, maksudnya saat acian ini diciptakan Menjadi alat transportasi dan dijadikan simbol kejantanan laki-laki Binatang itu adalah kuda Dalam bahasa Jawa, kuda disebut jaran Jaran goyang artinya kuda yang bergoyang Kuda bergoyang adalah perilaku kuda yang sedang memamerkan kejantanan dan kegagahannya dihadapan kuda betina Sehingga dengan bergoyang dan mengibaskan ekornya Maka dianggap bahwa hal tersebut adalah usaha seekor kuda jantan yang sedang merayu kuda betina Acian jalan goyang ini diciptakan oleh seorang empu bernama Kibuyut Mangun Topo Yang hidup di kaki gunung Merapi Kibuyut Mangun Topo adalah seorang sakti Yang banyak menciptakan ilmu dan mantra pengasihan dan kanuragan Termasuk dalam hal ini adalah ilmu pelet Ia menyusun sebuah kitab yang berisi tentang berbagai rahasia ilmu percintaan Kitab yang diberi nama Mantra Asmara itu sempat direbut oleh Nini Pelet Dan digunakannya untuk perbuatan jahat Sehingga Nini Pelet berhasil menaklukkan banyak laki-laki termasuk raja-raja Jawa di zaman dulu Hal itu bisa dilakukan karena ilmu dan ajian yang terdapat dalam kitab buatan Kibuyut Mangun Topo Namun ada juga versi lain yang mengatakan bahwa ilmu pelet jalan goyang ini dimiliki oleh seorang pemuda miskin Dikisahkan cinta pemuda itu ditolak oleh seorang wanita kaya yang sombong Lantas pemuda itu menggunakan pelet jalan goyang untuk menaklukkan hati wanita kaya tadi Alhasil si wanita kaya tadi menderita gangguan jiwa Orang dengan gangguan sakit jiwa sampai ia meninggal dunia Ada pula versi lain lagi yang mengatakan bahwa ilmu jalan goyang ini mulai berkembang pada masa kerajaan Mataram Islam Sejumlah versi lahirnya ilmu pelet jalan goyang ini menghasilkan perbedaan dalam hal ritual dan mantra ajian Walau demikian tujuannya sama yaitu menaklukkan hati lawan jenis Tujuan awal dari ilmu pelet jalan goyang ini adalah untuk mengikat hubungan suami-istri agar tidak selingkuh Khususnya saat istri ditinggal oleh sang suami yang sedang berjuang Dengan demikian sang istri akan setia menunggu sampai suami pulang dan tidak mudah dirayu oleh laki-laki lain Selain itu, ilmu jalan goyang ini juga untuk membantu para pemuda yang kehilangan gadis pujaannya Karena kekasihnya ini diguna-guna oleh pria lain dengan ilmu pengasihan lainnya seperti ilmu semar mesem Namun, karena keampuhan ilmu pelet jalan goyang ini yang mampu mengalahkan ilmu pengasihan lain Maka menimbulkan niat jahat dari seorang nenek yang terasing dari sebuah gunung yaitu Gunung Ciremeh Nenek itu bernama Nini Pelet Nini Pelet itu ingin mencari pengikut pemuda-pemuda desa Sehingga berusaha merebut kitab yang berisi tentang ajaran ilmu pelet jalan goyang Setelah mendapatkan ajian jaran goyang dengan mengalahkan kibuyut Mangon Topo Maka Nini Pelet mengumpulkan pengikut-pengikutnya dengan diiming-imingi ilmu pengasihan jaran goyang untuk mempermainkan wanita-wanita cantik Sejak saat itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pengasihan dikenal dengan ilmu pelet Karena berdasarkan sejarah, Nini Pelet adalah orang yang suka merebut ajian-ajian pengasihan Kemudian dikumpulkan dan diajarkan kepada murid-muridnya Untuk menguasai ajian jaran goyang ini, ritual yang harus dilakukan adalah berpuasa mutih dan membaca mantra pada waktu yang telah ditentukan Puasa mutih ini adalah puasa yang dilakukan dengan berbuka dan sahur hanya dengan memakan nasi putih Tanpa lauk apapun, termasuk campuran bumbu apapun, baik garam maupun gula Minumnya juga hanya minum air putih Ritual versi pertama adalah puasa mutih harus dijalani selama tujuh hari tanpa putus Saat berbuka puasa tiba, pelaku ajian ini cuma diperbolehkan makan tiga kepala nasi putih dan segelas air putih Sepanjang berpuasa, pelaku diminta menjauhi pembicaraan yang tidak perlu Serta tidak mendengar dan melihat hal-hal yang tidak baik Kemudian pelaku harus membaca mantra sebanyak 11 kali saat tengah malam Tapi ada juga yang menulis membaca mantra ini sebanyak 111 kali saat tengah malam 33 kali saat fajar dan 44 kali saat sejak Konon saat merapalnya, pelaku ritual harus memandang foto atau membayangkan wajah perempuan atau laki-laki yang akan menjadi targetnya Sedangkan untuk ritual versi kedua, puasa mutih ini harus dijalani selama 44 hari tanpa putus Saat berpuasa pada tengah malam harus membaca mantra sebanyak 1111 kali Adapun bunyi mantra adalah Bismillahirrohmanirrohim Niat ing sun amatek ajiku ing Sri Aji jaran goyang Jaran goyang ajiku tak goyang ing tengah latar Sebutkan nama target anda Binti sebutkan nama bapaknya dari target anda Aku perintah malaikat nali sukmani Sukmaku melebu sukmanesi Sebut lagi nama target tadi Yang ketemu turu tangekno Yang ketemu tangi temokno marang aku Rontok sejane nuruti marang aku Nurut manut soko kersani gusti Soal mantra ajian jaran goyang ini Ada juga versi lain Yang berbunyi Sun amatek ajiku jaran goyang Ora goyang ing tengah latar Upet-upetku lawai benang Petsabet ke gunung gugur Petsabet ke lemah bongko Petsabet ke segoro asat Petsabet ke ombak gede sirup Petsabet ke atini wong wadut Cepsi doidan Ora mari-mari yang ora insun sing nambani Mantra mana yang benar Sulit menjawabnya Karena tadi saya sudah bilang Ada beberapa versi Dari ajian jaran goyang ini Satu hal yang harus diingat Bahwa puasa mutih yang dilakukan Tidak boleh putus satu hari pun Artinya Jika di tengah-tengah Perjalanan puasa mutih Ternyata batal Baik disengaja Ataupun tidak disengaja Maka harus diulang dari awal Ingat harus diulang dari awal Setelah usai melakukan puasa 44 hari Pada hari ke-45 Melakukan selamatan Selamatan yang dilakukan pun tidak biasa Yaitu dengan nasi kebuli Dengan lauk sembelihan ayam cemani Ayam cemani ini adalah ayam yang Daging dan kulitnya berwarna hitam Juga dilengkapi dengan jajanan yang direbus Jika sudah selesai mengamalkan puasa tersebut Bacalah mantra setiap kali bertemu dengan target yang diincar Ajian ini terkenal sangat berbahaya Penggunaan mantra jaran goyang harus diwaspadai Jangan sampai pelet ini digunakan untuk menyakiti seseorang Karena pengaruhnya sangat kuat Ada beberapa gejala untuk mengetahui apakah seseorang sudah terkena ilmu pelet jaran goyang Misalnya setiap malam jumat selalu memimpikan orang yang mengirimkan pelet Selalu terbayang dengan kebersamaan dan enggan melakukan pekerjaan rumah Korban pelet jaran goyang juga akan linglong Seseorang yang terkena pelet jaran goyang akan sulit melupakan orang yang telah mengirimkan pelet kepadanya Jiri lain orang yang terkena ajian pelet ini adalah meringki saat tidur layaknya kuda di musim kawin Ini juga yang menjadikan penyebutan ajian ini menjadi jaran goyang Meskipun termasuk ilmu pelet yang sangat ampuh Namun kurban ilmu pelet ini tetap bisa disebutkan Seperti tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat Bali kuno Yaitu dengan tanaman obat yang tertulis dalam Luntar Latuning Usodo Reset dalam pembuatan obatnya adalah Sediakan akar, akar tuwung, tuwung itu terong, terong bolo Akar terong kaji dan terikatuko, terikatuko itu bawang suna Semua bahan tersebut digigit Kemudian disemburkan kepada wajah orang yang terkena pelet Biasanya pengaruh pelet Jalan goyang akan hilang jika diubati dengan cara tersebut Teman-teman, itulah sekilas mengenai ajian jaran goyang Ilmu pelet yang kundang di tanah Jawa Saya membahas mengenai jaran goyang ini Karena ajian ini merupakan salah satu warisan budaya dari leluhur Ilmu pelet sendiri bersifat netral Tergantung bagaimana pemanfaatan ilmu tersebut Jika digunakan untuk kebaikan Seperti merekatkan hubungan suami istri yang mulai renggang Tentu ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat berdampak positif Tapi sebaliknya Jika ilmu ini digunakan untuk menyakiti lawan jenis Tentu ilmu ini menjadi banyak mudorotnya Lebih banyak keburukannya Jadi sekali lagi gunakan ilmu ini untuk kebaikan Jika teman-teman memiliki pengalaman horor atau cerita misteri Atau menginginkan saya membahas sebuah topik Silahkan kirim pesan melalui email di misteri at gmail.com Atau bisa juga menulis message di Facebook dan Instagram Yang alamannya ada di kolom deskripsi Atau kalau yang mau ribet cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Fairhal Karena episode mendatang saya akan membawakan Berita misteri atau cerita horor yang lebih mencekam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih